Mendukung Prabowo itu seperti investasi bodong, MLM. Kita nggak tahu produk sebenarnya seperti apa secara menyeluruh, tapi kita disuruh masuk dan dipaksa oleh para sales-sales multi-level marketing yang ada di sana. Udah dengar video yang tadi? Kalau masuk ke seberang lewat jalur gembel politik Noel, duitnya dari Hasim. Kalau masuk lewat termadi, duitnya dari Dasko. Siapa yang kalau Permadi bilang orang yang menjamin dia untuk bisa bebas keluar dari penjara pada saat Permadi Arya kena kasus penistaan agama? Dia sendiri lo yang cerita. Awas, tak dibilang hoaks lagi. Dari masa pandemi kemarin, Permadi udah kasak-kusuk ke sana-sini pepet semua influencer untuk diajak keseberang. Karena dia harus balas budi dengan orang yang sudah membebaskan dia keluar dari penjara. Masih ingat, waktu ulang tahun Kiki, kaget logo khas wikolan ada lu di situ? Gue tanya, ngapain dia di situ? Jawabannya pada saat itu, lagi mepet Habib Kribo untuk ditarik keseberang. Masih ingat nggak? Atau dengan jangan, cara atau sistem perekrutan para buzzer dan influencer ini dilakukan dengan mekanisme MLM. Jadi kalau dapet anggota, dapet bonus ya. MLM. MLM politik ya. Dan dari sini saya melihat gitu ya, antara pendukung Prabowo dan Prabowo Sudianto sendiri itu ya kurang lebih sama. Dia coba menyelesaikan semua permasalahan dengan jalur uang. Bukan jalur asing, jalur daskur. Jalur uang. Ya karena semuanya cuma diselesaikan dengan uang gitu. Sama dengan ini. Udah tahu pendukung Pak Jokowi, tapi diajak-ajak, suruh belok, disuruh dukung Prabowo. Itu kan udah nggak masuk akal, ditawar-tawari uang gitu. Sama kayak Prabowo gitu. Prabowo ketika ditanya soal masalah korupsi di Indonesia, jawabannya apa? Oh, kita naikin dan ini. Iya. Berkampanye. Jadi Bapak ini sudah punya pemilih yang militan, yang loyal. Tinggal nambah sedikit lagi. Dan itu adalah dari pemilihnya Pak Jokowi, Pak. Masukkan aja ke sini. Ambil pemilih-pemilih Pak Jokowi. Kalau nggak bisa, bajak, Pak. Ya, soal bajak-membajak pemilih. Bajak-membajak influencer. Bajak-membajak relawan. Ini kok saya jadi ingat Abu Janda ya. Yaitulah mungkin. Karena strategi lain nggak bakal sanggup. Strategi satu-satunya adalah menempel ke Pak Jokowi. Maka kemudian Prabowo ini kemana-mana itu Pak Jokowi. Halo, kembali lagi dengan saya Idra Janiago di channel TV Jurnal. Bocor, rekaman Abu Janda ajak berhenti bela Jokowi dan tawarin jabatan serta sejumlah uang viral seantero jagat. Abu Janda, itu hoax. Nge-les terus. Salah satu bazar pendukung Jokowi, Aoki Vera Kurniawati, mengungkapkan pernah ditawari sejumlah uang dan jabatan agar berhenti membela Jokowi. Meski begitu, dia mengaku menolak untuk tawaran tersebut. Aoki Vera mengumumkan, kejadian tersebut berlangsung pada Mei 2022 silang. Waktu itu, Permadi Arya alias Abu Janda mengajak Vera untuk berhenti mendukung Jokowi, yang mana menurut Abu Janda mendukung Jokowi tak dapat apa-apa. Namun, Vera mengklaim menyampaikan penolakan karena memiliki prinsip yang berbeda. Tak hanya itu, ia menyebut bahwa Abu Janda juga menawarinya sejumlah uang dan jabatan sebagai komisaris. Vera pun langsung menolak tawaran tersebut karena tidak berniat kembali ke Indonesia. Dia berencana akan tinggal di Jepang hingga akhir hayatnya. Tak hanya itu, Vera juga mengatakan bahwa Permadi menawarkan jabatan lagi di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Jepang. Namun, Vera mengaku sadar diri bahwa pekerja di kantor pemerintahan yang disebutkan setidaknya harus berasal dari Kemenlu, Kemendak, dan beberapa pejabat pemerintah lainnya. Vera juga menyebut Permadi mengaku dirinya telah mendukung Jokowi karena tidak mendapatkan apapun. Menurut Vera, Permadi mengaku sakit hati sebab dulu saat kasus penistaan agama yang menimpa dirinya tidak ada dari pihak Jokowi yang membelanya. Video pengakuan Vera itu pun langsung menyebar luas dan viral di jagad maya. Ini menandakan bahwa para oposan pemerintah Jokowi tipikalnya mayoritas macam Abu Janda seperti ini. Berharap mendukung Jokowi karena ada maunya, jiliran tak dapat apa yang ia mau. Langsung bermanufar menyerang Jokowi, menebar fitnah sampai hoax. Namun meskipun sudah menyebar luas pengakuan Vera, Permadi malasok gratifikasi menyatakan bahwa pernyataan Vera tersebut adalah hoax. Abu Janda bahkan memposting tiga foto yang dituduhnya sebagai penebar hoax. Tiga foto itu diunggah di akun Instagram miliknya, Kamis 21 September 2023. Dalam postingan terlihat potret kolase wajah tiga orang, antara lain Alifur Rahman Siward, Aoki Vera, dan Rudy Eskamri. Pada bagian atas foto tertera tulisan wajah penebar hoax. Waspada jika melihat konten orang-orang ini. Dalam narasinya, Abu Janda mengatakan kalau ketiga orang itu merupakan pendukung bakal calon presiden atau Capres Ganjar Pranowo. Beginilah orang yang sakit hatinya sudah akut. Hal inilah yang harus kita pikirkan bersama-sama agar tidak terjebak di dalam perekrutan-perekrutan baser Prabowo. Inilah yang sebenarnya terjadi di dalam kubu Prabowo yang merupakan investasi bodong buat Indonesia. Ini sudah menjadi bukti kuat kalau ada perekrutan MLF. Ya sudah, dengan ini saya merupakan pendukung Prabowo. Mulai tarik dukungan saya dari Prabowo dan beralih ke Ganjar Pranowo. Dulunya sih saya dukung Prabowo sampai tahun 2023 hari ini. Tapi karena terbongkar, ternyata jadi pendukung itu harus lewat jalur MLM sponsor tertentu. Saya akan mengalihkan dukungan saya kepada Ganjar Pranowo, jalur Ganjar saja. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Menebar isu-isu bahwa Anis dijegal oleh penguasa semakin santer terdengar. Bahkan sampai saat ini, penggunaan citra sebagai korban politik atau playing victim sepertinya menjadi strategi koalisi perubahan. Sendirian. Dan banyak pengusaha-pengusaha yang mau membantu. Danlah sebuah catatan yang membantu ukuran yang menengah. Yang besar-besar nggak ada yang berani mendekati. Minta klarifikasi. Jadi yang Anda katakan adalah Anda menduga alat negara digunakan untuk mengintimidasi orang-orang yang membantu pencalonan Anda. Apakah sekelir itu? Itu laporannya begitu. Alat negara? Kelompok-kelompok yang anti pemerintah untuk setuju dan mendukung Anis sebagai bagian penting yang akan mereka perjuangkan di Pilpres. Karena selain tiga variabel itu, kan isunya sangat politis. Kaitannya dengan penjegalan misalnya kan sangat politis. Satu misalnya, karena survei Anis lalu nomor tiga, oh itu tuh upaya sistematis penjegalan. Survei pesanan. Survei pesanan. Survei abal-abal. Survei baser. Karena semuanya isu politis yang agak ada kaitannya dengan hukum, begal demokrat, kemudian pernyataannya SBY, dan satu lagi soal formula E. Di antara tiga yang berkaitan dengan hukum ini, yang paling krusial kan formula E. Paling awal. Tapi sampai sekarang lah yang mutua lah ya. Ya nggak jelas tuh formula E. Nah soal penjegalan ini kan tidak lebih karena diamplifikasi oleh Denny Intrajana. Karena mengutip Romi yang mau ngambil partai demokrat itu. Itu yang saya kira fakta-fakta politik yang sampai saat ini sangat mudah untuk dibantah. Bagi saya case-nya sudah selesai nih. Saat ini yang justru bisa menjegal Anis itu adalah dirinya sendiri. Nah ini. Partai koalisinya sendiri. Loh jangan disepelekan partai. Saya agak sedikit heran kenapa hanya Anis dan para pendukungnya yang selalu mengamplifikasi bahwa Anis lah yang selalu berpotensi dijegal. Elangga nggak pernah ngomong bahwa dirinya dijegal ketika P3 itu bergabung dengan PDIP. Padahal dari koalisi KIB ya. Bahkan di KIB itu kelihatan betul Pak Elangga itu ingin maju di Pilpres hasil Munas Golkar beberapa tahun yang lalu. Kalau mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul. Koalisi yang mendukung Anis itu kompak agar Anis dapat tiket juga. Dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah enggak, persilahkan kita lindungi hak-haknya. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Janiago di channel TV Jurnal. Pemerintah lagi yang dipitnah? Anis curiga ada alat negara dapat instruksi jegal dirinya? Wah, dicik. Bakal calon presiden koalisi perubahan Anis Baswedan mengungkapkan sulitnya mendapat dukungan dari kalangan pengusaha dalam suksesinya menuju Pilpres 2024. Dia menyebut banyak pengusaha yang takut ketika akan menjalin kerjasama dengannya. Menurut dia, tak sedikit pengusaha takut menjalin kerjasama dengannya. Sebab dari pengalamannya, sejumlah pengusaha setelah berinteraksi dengannya malah diperiksa oleh pihak berwenang. Padahal kata dia, para pengusaha tersebut bukan untuk membantu dirinya secara langsung. Melainkan membantu relawan dan kegiatan event yang dibuat oleh relawan. Dia mengemukakan berdasarkan laporan yang ia dapat. Ada dugaan salah satu alat negara sengaja diinstruksikan untuk mengintimidasi orang yang membantu menyukseskan pencalonan dirinya. Meski begitu, mantan gubernur DKI Jakarta itu tidak mengetahui secara pasti yang memerintahkan hal tersebut. Namun, dia melihat fakta di lapangan seperti itu. Hade, fitnah lagi, fitnah lagi yang digoreng oleh Anis. Ia merasa menjadi korban penjegalan dari pihak yang tidak suka dengannya. Anis lalu mencari simpati publik dan media dengan menebar fitnah keci bahwa ia memang sedang dijegal. Jika memang merasa Anis dijegal, buktikan dong. Jangan cuma menebar isu liar yang membuat masyarakat berspekulasi yang tidak benar. Atau mungkin Anis memang sengaja menebar isu tersebut agar bisa membangun persepsi masyarakat bahwa dirinya memang menjadi korban. Itulah liciknya Anis. Tidak bisa menggait masa karena kalah elektoral dan elektabilitas dari Ganjar dan Prabowo. Akhirnya, menebar fitnah keci yang ditujukan kepada pemerintah. Berbagai cara dilakukan segala isu disebarkan demi untuk mendongkrak popularitas Anis Baswedan.